Halo teman-teman balik lagi di NHA23 channel jadi kali ini saya mau berbagi atau sharing tentang pengalaman saya buat update miui versi 12.0.1.0.RJZ-IDXM di HP Xiaomi Redmi Note 9 Pro memang punya saya jadi ukuran update kali ini emang lebih gede daripada update-update biasanya ukurannya sendiri itu sebesar 2,4 GB oh gede banget ya teman-teman beda banget sama update aplikasi sebelumnya yang paling ukurannya itu ratusan MB nah jadi saya sarankan buat teman-teman yang mau update kali ini yang versi terbaru kali ini karena ukurannya besar 2,4 GB saya sarankan teman-teman buat update menggunakan Wi-Fi Wi-Fi yang jaringannya itu cenderung lebih stabil karena kalau misalkan pakai sinyal HP takutnya di pertengahan download nanti sinyalnya hilang-hilangan jaringannya kurang stabil nanti downloadnya malah jadi berhenti di pertengahan nah jadi apa aja sih fitur-fitur baru yang bakalan kita dapat di update terbaru kali ini jadi yang pertama ada patch keamanan Android itu diperbarui ke bulan Mei 2021 kemudian ada keamanan sistem itu ditingkatkan kemudian kemudian ada MIUI stabil dengan sistem operasi Android 11 karena kan untuk HP Xiaomi Redmi Redmi Note 9 Pro itu sebelumnya menggunakan Android 10 ya jadi Xiaomi kali ini di update kali ini itu ingin kita membawakan Android sebelumnya kemudian ada Xiaomi cloud Oke jadi langsung saja ya kita unduh teman-teman buat unduhannya lumayan lama ya teman-teman ini tergantung dengan jaringan jaringan dari internet teman-teman juga semakin cepat jaringannya semakin cepat juga buat downloadnya kita butuh kanan-teman ya 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 Oke jadi saya sudah selesai mengunduh update terbarunya Mari kita lihat ada apa aja di update kali ini apakah ada book atau enggak Mari kita cek jadi setelah saya melakukan update beberapa menit setelah update itu tiba-tiba muncul notifikasi seperti ini ada masalah terhadap kartu SD nah setelah diklik kemudian muncul seperti ini atau kenapa ini terjadi di HP saya atau mungkin teman-teman yang lain juga ngalamin hal-hal yang sama seperti ini teman-teman bisa komen berapa aja yang terjadi di HP teman-teman setelah melakukan update MIUI versi kali ini Nah jadi setelah muncul notifikasi seperti itu saya memutuskan untuk saya waktu itu memutuskan buat ngerestart HP dan tiba-tiba muncullah seperti ini saya enggak tahu kenapa padahal saya di sini cuman restart HP biasa tetapi biasa kemudian eh notifikasi kartu SD yang bermasalah itu muncul lagi kemudian saya matiin HP kemudian nyala lagi dan muncul di layar seperti gambar seperti ini Nah kalau misalkan teman-teman juga ngalamin hal yang sama seperti saya di atas teman-teman tinggal pilih reboot aja jangan pilih web data ataupun connect with me assistant karena kalau misalkan web data itu berarti nanti nanti data di HP teman-teman itu bakalan kapus jadi pilih reboot aja ya teman-teman nah reboot di sini tuh tuh sama aja kayak restart HP biasa jadi data teman-teman enggak akan hilang nah buat caranya teman-teman tinggal klik volume up dan volume down buat milih ke atas atau ke bawah kemudian tinggal tekan tombol power buat oke sekian dari saya jumpa lagi di lain kesempatan see you